3 hal yang sangat disukai oleh Norto di hidupnya Inilah 3 hal yang paling disukai oleh Norto ketika masih kecil Walaupun di kehidupan Norto sangat menyedihkan yaitu dijauh oleh banyak orang Namun ternyata di sisi lain juga, Norto mencoba untuk bisa menangkan dirinya dengan caranya sendiri Yang mungkin bisa membuat hati Norto merasa tidak sendirian lagi Apasajakah hal-hal tersebut yang bisa membuat diri Norto senang? Meskipun penderitaannya yang terus dialaminya Berikut adalah 3 hal yang bisa membuat diri Norto tenang dan tidak memikirkan penderitaannya Diterakti ramen oleh guru Iroka Untuk kesukaan Norto yang satu ini teman-teman pasti sudah paham Bahwa Norto sangat menyukai dengan makanan yang bernama ramen Norto sejak hampir selalu menikmati makanan ramen di setiap perut yang sedang lapar Dan bukannya itu, Norto pun sangat suka sekali apabila makan di tempat Ijaraku Ramen Desa Konoha Karena pemilik warung yang sering memberi makan gratis pada Norto walaupun jarang Yang lain juga disukai oleh Norto apabila guru Iroka yang meneraktirnya Hubungan antara Norto dan guru Iroka memang diawal sedikit masalah Namun pada akhirnya guru Iroka adalah salah satu guru pertama yang mengakui keberadaan Norto Sehingga Norto pernah menganggapnya sebagai seorang ayah Selain itu yang tidak disukai oleh Norto ketika makan ramen apabila menunggu ramennya hingga jadi Dan menunggunya sekitar 3 menit Untuk pertama itulah yang disukai oleh Norto memakan ramen dan diteraktir oleh guru Iroka Memancing Kesukaan Norto selain suka makan ramen juga suka memancing Walaupun pernah ditampilkan sesekali saat Norto masih kecil Namun disini membuktikan bahwa Norto suka memancing Salah satunya untuk melepaskan penderitaan dan kesengsaraannya Karena saat kecil Norto hanya sendiri dan tak punya teman Itu namang apa untuk menghilangkan rasa sedihnya Norto memancing di sungai Norto pernah menikmatinya walaupun hanya sendirian Menyukai Sakura Jika soal menyukai seseorang tentu saja Norto pernah menyimpan perasaan Yang sama sangat-sangat disayangkan cintanya Norto tidak dibalaskan Atau bisa dikatakan Sakura tidak menyukai Norto sama sekali Dan tak memiliki perasaan sedikitpun pada Norto Namun walaupun Sakura tak menyukai Norto Norto berusaha untuk bisa menjadikannya sebagai teman Selain itu Norto berusaha untuk memenuhi janjinya pada Sakura Untuk menyelamatkan Sasuke yang meninggalkan desa Konoha Meskipun seperti itu hal ini Norto pernah disukainya di sebagian hidupnya Itulah sedikit hal yang pernah disukai oleh Norto Dan sekaligus untuk menghilangkan rasa sedihnya meskipun hanya sebentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.